Kalian ada rencana beli motor buat hadiah bokap sekaligus nostalgia, nah kalian datang aja ke safari motor Karena disini ada Honda C70 yang terbaru, bukan bukan, ini disini ada Honda Super Cup 110, motor kayak apa? Ini dia motornya Dan kita akan ngebahas hal menarik dari Honda Super Cup 110 ini Nah yang pertama, kita akan ngebahas desainnya, karena ini ketika saya pertama kali melihat motor ini di website dan melihat langsung, itu kayak mengguna nostalgia juga buat saya Kayak Honda C70 yang mana motor itu saya pakai juga buat belajar motor pertama kalinya Nah kesan Honda C70 itu terlihat dari area setang, kalau kalian lihat dia ada lampunya bulat dengan lingkar krum disini lampunya Dan lampu sennya itu bulat tapi micanya tuh mica orange yang ada garis-garisnya gitu Dan bentuk lampu sennya itu dibuat menonjol dari setangnya, proses banget Honda C70 yang dulu Dan ciri khas lainnya adalah dia punya sayap ini Sayapnya tuh berwarna putih yang memang tuh membawa aura klasik banget Dan dia sayapnya bukan yang pakai mungkin 3D design Dia pakai sayap yang memang benar-benar cuma plastik bodi gini aja Jadi kayak plastik selebar gitu Dan ini cukup lebar Jadi memang desain sayapnya tuh menjadikan sebuah motor bebek yang bergaya retro Kayak Honda C70, Astria Prima, Astria Star, Astria Green juga kan sayapnya masih kayak begini ya Nah tapi secara tampilan untuk motor ini dia punya 3 pilihan warna teman-teman Yang paling laku di Indonesia ini adalah warna beige Lalu untuk opsi lainnya itu ada warna hijau Iya itu agak tua begitu Dan juga warna orange Orange-nya ini agak beda karena orange-nya dibuat kayak sedikit tua ya Mungkin kayak mengarah ke arah warna-warna coklat tembaga ya Itu jadi memang pilihan warnanya pun dibuat retro banget Tapi karena ini motor tahun 2024 Jadi unsur modernnya juga tetap terlihat Misalkan lampu depan sudah LED Kemudian pelaknya dia pakai pelak palang Lalu tampilan di belakangnya juga unsur modernnya juga tetap ada ya Karena dengan dipadu warna-warna silver di beberapa titik Kayak di blokosin Lalu pedalnya juga warna silver nyata nih Bukan yang dilapis krum kayak pedal rem motor bebek pada umumnya Lengan ayun dan juga pelaknya Bahkan sampai cover rantainya pun diberikan warna silver Yang memberikan kesan tread toll-nya tuh lebih dapet Hal menarik selanjutnya Motor ini bisa dibilang motor egois Tau dong kenapa? Itu karena dia hanya ada punya jok yang separuh doang nih Kalau buat motor bebek Biasanya kan dari depan sampai belakang sini Di Super Cup 110 Cuma ada area untuk mengendara aja Tapi ini joknya lumayan lebar Dan tampilannya juga menarik Dia pakai joknya two-tone begini Yang di atas ini warna tuh coklat tua Lalu di bagian sampingnya sampai belakang ini Warna coklat muda Jadi kesannya retro-nya tuh masih menyatu ya sama bentuk motornya Nah joknya ini gak ada kuncinya Jadi kalau mau dibuka tinggal begini aja Nah di dalamnya Dia ada tanki bahan bakar Mungkin kapasitanya sekitar 4,1 liter Tapi kalian gak perlu khawatir karena ini ada kuncinya Jadi aman juga Untuk karya belakang justru diberikan rak Yang mana nih Kalau kalian lihat motor Honda yang lain yang sejenis Itu ada Honda CT 125 Nah belakangnya itu kan rak Nah ini persis banget Di bagian belakangnya dikasih raknya begini Dan pasti fungsinya bisa buat bawa barang Bisa buat naro tas diikat kesini Kalau ketika kalian mungkin touring atau jalan kemana Karena di Jepang sendiri Honda menyebut Honda Super Cup 110 ini memang dipakai untuk orang-orang yang aktif Yang buat jalan santai Buat trading sendirian atau sama temen-temennya Dan naro barangnya di belakang sini Begitu Oke kita bahas hal benar berikutnya adalah bagian kaki-kaki Karena sejatinya itu kan motor ini berbagai retro modern gitu ya Yang mana harusnya atau sebaiknya itu pakai pelak jari-jari Kan biar retro itu lebih dapet Cuma di Super Cup 110 ini Honda justru memakai pelak model palang Nah palangnya palang 5 bercabang 2 gini Dan dia untungnya dilabur warna silver Bukan yang hitam atau daun di krum Atau warna pelak yang dipolis gitu Tapi dia full silver Jadi menyatu sama sumber sini depannya juga Dengan lebar-lebar 1.85 Dan lingkar pelaknya pastinya 17 inci Nah ini pelaknya bukan dari NK kalau saya lihat Tapi dia dari GLE Sudah tubeless Dan pattern bannya Ini juga berkesan retro juga Karena ya ini klasik banget ya Ingat kayak ban jaman dulu yang merknya Inoue Nah Inoue itu sebenarnya IRC Inoue rubber company gitu Lalu suspensi depan Kalau di motor bebek komden yang dulu banget Itu kan pakai model suspensi depannya Itu forknya tuh fix ya Mulai lebih bawah lalu ada dalamnya tuh ada pair Dan ada kayak semacam lengan ayunnya di bagian Yang memegang as rodanya Terlalu kompleks mungkin ya Dan di vest terbaru pastinya dia sudah pakai suspensi telescopic Yang pasti mana lebih gampang untuk perawatannya juga lebih modern Lalu sementara di suspensi belakang dia pakai model ganda Yang kulir pairnya ditutup dengan cover berwarna krum Jadi kesan klasnya tuh lebih dapet juga Nah kalau pengreman Untuk yang depan ini dia sudah pakai cakram Cakramnya dengan kali per satu piston Tapi dia sudah ABS Untuk RAM belakang dia masih pakai trombol Motor ini sudah pakai RAM ABS single channel Dan kalau kalian lihat Ini sensor ABSnya justru menempel pada tabung suspensinya Jadi bukan ada dudukan khusus Tapi dia nempel di tabung suspensi depannya Mirip kayak Honda Vario 160 Hal menarik berikutnya Motor ini punya tambang laksik Tapi fiturnya sudah modern 2024 gitu loh Lampu depan sudah LED Jadi ada dua area reflektor atas dan bawah Begitu di kontak on LED DRL atau signature lampnya sudah nyala langsung Untuk nyala lampu utamanya seperti ini Mesin harus hidup ya Area atas ini untuk lampu dekat Dan lampu jauhnya ada di bawah Lampu sennya masih pakai bolan Nah dia nyala seperti ini Unik ada bunyinya Kayak tik 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 Kalau kalian selalu nonton video youtube Yang ada review-review beast jalan-jalan Ini suara lampu sennya kayak lampu sen skrani nya Tapi suara lampu sen ini juga jadi aware buat pengendaratannya Jangan lupa matiin lampu sennya kalau udah kelar belak Begitu kira-kira Lanjut di belakangnya dia ada panel meter Yang pakai paduan digital dan analog Seperti ini bentuknya Klasiknya dapat Dengan latar lampu warna putih Mungkin putihnya agak cenderung ke arah putih gading Speedometernya disini Dengan bentuk angka yang gede-gede Lalu di bawah itu ada indikator gigi maksimal Biasanya itu gigi 1 sampai di 30 km per jam Gigi 2 sampai di 50 Gigi 3 sampai di 70an Lalu gigi 4 sampai 100 km per jam Begitu Nah di atasnya ada beberapa indikator Indikator ABS Indikator gigi netral Ada indikator lampu jauh Disini indikator lampu sen Dan disini adalah indikator mil atau check engine Yang unik ini adalah layar digital Ukurannya gak terlalu gede Juga gak terlalu kecil-kecil banget Tapi bisa dilihat jelas banget Dari arah posisi pengendara Dia ada indikator gigi disini Lalu ada fuel meter Berbentuk bar Ada 6 kotak disitu Lalu ada odometer Dengan tulisan total Nah kalau kita tekan tombolnya yang disini Dia akan berubah jadi trip Trip meter Lalu di average bahan bakarnya Lalu jam digital Dan balik lagi ke odometer Lumayan lengkap ya Untuk informasi di Tair digital di speedometernya Lalu kalau di area setang Ini gak ada yang istimewa sebenarnya Ya standarnya aja Untuk di motor Honda jaman sekarang Kayak di sebelah kiri Ada Tombol lampu jauh Lampu dekat Klaxon Sen kiri dan kanan Ini posisinya Sama kayak metik-metik Ataupun motor Honda Keluaran sekarang posisinya Lalu sebelah kanan ada Electric starter Dan dia juga ada Kickstarter di bawah Jadi kalau akhirnya ngedrop Bisa kalian pakai Engkolnya Gitu Nah Kunci kontaknya ini masih Seperti ini Tidak ada pengaman manet Tidak ada keyless apalagi Dan juga tidak ada alarm Walaupun dia opsinya Kalau di Jepang Bisa terintegrasi dengan alarm Kalau di konci setang Tapi itu opsionalnya di Jepang Cuman yang masuk ke Indonesia ini Tidak ada fitur alarmnya Seperti ini Ini kalau di konci setang begini Oke lanjut Dia punya tanki bahan bakar Berkapasitas 4,1 liter Bukanya kayak gini Teman-teman Nah Ini tutup tanknya juga berat banget Berisi ini Lumayan ada bebotnya Jadi gak yang kaleng banget Solid Dan tutupnya juga tebal Jepang beda ya Dan kalau mau nutup Tanda panahnya ini Harus di arah kiri dulu nih Baru Sampai ke bagian atas Itu saatnya up Gitu Nah Untuk area belakang Lampu-lampunya seperti ini Lampu saya ini bulat Model batang gitu Masih bolam juga Mika-nya juga menarik banget Lampu remnya Itu juga sekalian lampu belakang Untuknya sama ngotak Cuman sudutnya itu dibuat lebih landai Jadi gak yang bulat-bulat banget Lebih menarik lah Dan ini masih bolam juga Seperti biasa motor bebek Bawahnya itu Pasti bening Supaya lampu belakangnya itu Juga menerangi Plat nomor belakang Begitu ya teman-teman Hal menarik lainnya dari motor ini Dia punya posisi berkendara Yang pasti nyaman banget Sewajarnya motor bebek Harian ya Bukan motor bebek yang bergaya sporty Kayak mungkin MX King Ataupun Honda Supra GTR Itu gayanya sporty Dan mengarah ke racing Jadi mungkin kenyamanannya berbeda dengan Ketika kalian mengendari motor bebek Yang dipakai buat harian Dan juga Motor bebek yang bergaya-gaya klasik Seperti ini Nah Dia punya tinggi jog Cuma 739 mm Aja Biasanya itu kan Rata-rata Kalau di motor bebek Ataupun motor metek Pada bumi Kan di 750 ke atas Ini cuman 739 mm Jadi memang Motor ini Menangkap pengendarian Yang sangat mudah Balaupun dipakai sama Cewek gitu Karena jognya pendek banget Apalagi di bagian depan jognya itu Tirus Wah Jadi Nggak akan ngegancel di bagian paha Jadi nggak akan ngangkang-ngangkang gitu ya Buat rider dengan tinggi badan 172 cm aja Kayak saya Posisi motor disana tengah Kaki masih bisa menapak Nih kita lihat Nah ini kaki saya masih bisa menapak banget Bahkan Kalau berdiri pun Jognya itu Masih di bawah saya Jadi memang jognya memang pendek banget Kemudian Untuk pindakan kaki Ini ala motor bebek pada umumnya Dia model fix Untuk pindakannya Di sebelah kiri Ada pedal Untuk perpindahan transmisi Ada di Pindakan di bagian depan Dan juga Di bagian belakang Seperti ini Untuk sebelah kanan Ada pedal rem Kalau duduk Sebenarnya feelnya Yang nggak Yang keras-keras banget Mungkin ini busanya Lebih empuk Kalau timbang Produk Honda lokal gitu Dan lebarnya pas Nggak yang sampai Belebir banget Atau yang Gede banget Tapi ini feelingnya Pas banget Didudukin Dan setang ini Cukup rendah Teman-teman Dan juga Lumayan lebar Jadi kalian bisa lihat Tangan saya masih Relax banget Nggak yang sampai Dadem membuka Apalagi sampai Yang tangannya lempeng Malah bikin Pegel Nah ini Posisi hidupnya Nyaman banget sih Buat harian Buat kemacetan Buat jalan-jalan Jalan juga Kayaknya masih oke Nih Nih saya Buktiin Kalau motor diturunin Kaki saya Enak banget Masih bisa Meneguk Bahkan Napaknya juga Jejek banget Karena dia beratnya Nggak sampai 100 kg Kalau gak salah Ketika 93 kg Aja Jadi memang Enteng banget Nah kalau feeling Soulbreaker nya Ini karakternya Sih Empuk ya Gue depan Seperti ini Yang belakang pun Juga feeling Empuk Jadi harusnya Ini motor Nyaman Hal menarik lainnya Dia punya mesin 110 cc Bukan Ini bukan Mesin yang sama Dengan Honda Revo Yang ada di Indonesia Karena motor ini Pakai mesin generasi terbaru Yang mana Strokenya itu Lebih panjang Ketimbang Honda Revo Yang ada di Indonesia Asana-Unda Menggunakan mesin Yang lebih Long stroke Buat motor ini Untuk mengejar Akselerasi Dan juga efisiensi Bahan bakar Karena Kalau dari hasil Tes mereka Internal mereka Dengan kecepatan Konstan di 60 km Per jam Dan dengan Dua orang penumpang Motor ini bisa Menempuh jarak Hingga 68 km Untuk 1 liter Bahan bakar Nah karena ini Motor Hanya ada 1 jok aja Pastinya Akan lebih irit Kalau dipakai Dengan sepatan konstan Di 60 km per jam Gitu Kalau spek mesinnya Masih sama Dia mempatak SOHC 2K2 Dengan pendingin udara Dan pastinya Dia sudah pakai Inyeksi bahan bakar Dan ini mesin generasi terbaru Yang Suaranya itu Lebih halus Nih kita dengerin Nah Lebih halus suaranya Gak ada suara-suara Yang mencirikan Ini mesin dari Revo yang ada di Indonesia Nah mesin ini Kepasitas muridnya Itu 109 cc Dengan Ukuran piston 47 mm Dan langkah pistonnya Itu Di 63,1 mm Tenaganya Cuma 8 PS saja Di putaran mesin 7500 RPM Dengan torsi maksimal Mencapai 8,8 Nm Di 5500 RPM Jadi Torsinya itu Sudah dicapai Di putaran mesin Yang lumayan rendah Di 5000an RPM saja Transmisinya 4 speed manual Dengan sistem gigi rotary Jadi kalau Gigi 4 Berhenti Bisa langsung Netra Gimana teman-teman Kira-kira motor ini cocok Gak buat hadiah Bokap kalian Mungkin lagi ulang tahun Atau Biar ada nostalgianya Siapa tahu kan dulu Waktu masa remaja Bokap pakai Honda C70 Gitu kan Ya Kalau kalian tertarik Bisa langsung Datangin aja Safari motor Alamatnya disini nih Untuk harga Juga langsung hubungi aja Nomor yang ada di bawah Kayak-kira gitu teman-teman Semoga Menjawab ya Seperti apa Honda Super Cup 110 yang import langsung Dari Jepang Ini gak jual resmi Sama PT. Aceh Honda Motor Kalau gitu Jangan lupa like Comment Subscribe channel Motifan Indonesia Sekalian juga boleh ke Akun TikTok kita Di Motifan Indonesia Dan website kita Autofan.co.id Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya